Pemirsa di tengah melonjaknya harga jelang Ramadan, masyarakat dikejutkan oleh adanya penemuan makanan berbahaya, mulai dari makanan yang mengandung bahan kimia borak, hingga daging sapi yang dioplos dengan daging celek. Jelang Ramadan, razia makanan kencar dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan makanan yang dikonsumsi masyarakat tidak mengandung bahan berbahaya. Dalam razia makanan di Sibulga, Sumatera Utara, Tim Pengawas Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kota Sibulga menemukan makanan yang mengandung bahan berbahaya seperti boraks pada mie kuning, tahu, bakso, dan kue-kue yang beredar di pasar tradisional Kota Sibulga. Temuan ini langsung disita oleh aparat. Di air abu itu masih kita uji perdauluan positif mengandung borak, tapi ini tidak perlu kita ambil keputusan lagi, karena kita langsung melakukan uji penegasan. Masyarakat yang hendak berbelanja diharapkan meningkatkan kuas padan saat membeli makanan. Lantas, bagaimana cara membedakan makanan yang mengandung bahan kimia dan yang sehat? Selain makanan tersebut, masyarakat juga diminta berhati-hati saat membeli daging sapi. Kenaikan daging sapi yang menyentuh angka 150 ribu rupiah per kilogram membuat Oknum tidak bertanggung jawab mengoplos daging sapi dengan daging celek. Kondisi ini ditemukan di Cilegon. Dari hasil uji laboratorium di lapangan, daging oplosan ini bahkan sudah hampir membusuk dan mengandung bakteri. Sebenarnya cukup mudah membedakan antara daging sapi asli dan daging celek. Dari kasat mata, daging celek memiliki warna yang pucat. Selain itu juga beraroma amis dan memiliki serat yang berbeda. Dengan mengetahui ciri makanan berbahaya, masyarakat dapat terhindar dari makanan yang berbahaya bagi tubuh.